Hai semua kali ini aku akan bikin roti goreng isi coklat ini enak banget bikinnya gampang cuma empat bahan aja kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai ya bahannya disini aku ada roti tawar lalu 100gr di sisi atau coklat batang tepung panir secukupnya dan dua butir telur pertama ambil satu slice roti lalu isi dengan coklat disini aku pakai sekitar 20gr tapi kalau kalian enggak mau terlalu manis kalian bisa kurangi coklatnya sesuai selera aja lalu tutup lagi dengan roti dan kita cetak menggunakan gelas nah ini caranya itu ditekan sambil diputer-puter sedikit pelan-pelan aja nah seperti ini kita keluarkan pastikan semua pinggirannya itu tertutup rapat ya kalau misalnya ada ngebuka kalian benerin aja ditekan-tekan lagi lakukan semuanya sampai selesai ya 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 nah ini udah selesai aku bentuk sekarang kita taburi tepung panir nah ini dua butir telurnya aku aku cocok lepas dulu sekarang kita masukkan rotinya ke dalam telur dibolak-balik biar tertutupi dengan telur sempurna masukkan ke dalam tepung panir nah ini agak sedikit ditekan-tekan ya biar nempel pelan-pelan aja nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai ya nah sekarang rotinya udah siap buat aku goreng disini aku udah panaskan minyak dan ini minyaknya udah panas kita goreng rotinya menggunakan api kecil aja jangan lupa kita balik rotinya untuk membalikan roti cukup satu kali aja ya jangan sering dibolak-balik karena itu akan menyerap banyak minyak kalau udah matang sedikit kecoklatan seperti ini kita angkat dan tiriskan nah ini dia roti gorengnya sudah jadi gampang banget kan bikinnya aku saranin kalian makan roti ini saat masih masih anget-anget biar toppingnya masih lumer karena disini kita toppingnya pakai di sisi atau coklat batang dia akan mengeras jika sudah dingin kecuali kalau toppingnya kalian pakai selai coklat walaupun rotinya sudah dingin selainnya akan tetap lembut jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.